Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di youtube channel inilah.com Di acara Inilah Berita Kami merangkum berita-berita viral terkini ya Dan langsung saja kita ikuti berita pertama Intro Ya ini acara Nusantara Bersatu ya Yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di GBK Terus menuai kritik Bahkan datang dari kalangan PDIP sendiri ya Beberapa politisi PDIP menganggap acara tersebut Justru dapat merendahkan martabat Presiden Jokowi Nah bahkan ini ada Deddy Sitorus ini ya Politisi PDIP yang meyakini bahwa sebenarnya Jokowi di jebak begitu ya Untuk hadir di acara tersebut Bukan atas kemauan sendiri begitu ya Saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi Beliau Presiden RI dan bukan Presiden Relawan Begitu kata Deddy Wah ini orang jadi bertanya-tanya Siapa menjebak siapa sebenarnya ya Karena ini kan acara bukan mendadak ya Sudah diumumkan sebelumnya semua Bahkan media semua sudah tahu begitu Masa Presiden Jokowi terpaksa ya Hadir di acara tersebut dan di jebak Karena kalau kita lihat Jalannya acara tersebut ya Tidak terlihat seperti orang yang Terpaksa atau tertipu begitu ya Bahkan ya ketika Ada sepanduk-sepanduk tiga periode Dan teriakan-teriakan Jokowi tiga periode Ini malah direspon dengan senyum kok oleh Presiden Bahkan Presiden memberi signal dengan jari tiga begini Salam tiga jari ini rupanya ya Masa itu kejebak ya Ini orang jadi Maksudnya apa ya Pak Deddy Sitorus ini Menyatakan bahwa Presiden Jokowi Dijebak untuk datang ke acara di GBK itu ya Dan ini juga seharusnya Menjadi pertanyaan juga ya Karena acara di GBK ini penuh Kontroversi begitu banyak yang ditabrak Mulai dari aturan bahwa sebenarnya Tidak boleh melakukan Atau menggelar acara di GBK Sampai Piala Dunia U20 ya Namun ini dilanggar ya Belum lagi ini lonjakan kasus COVID-19 Yang dilaporkan mulai menanjak ya Lagi naik Bahkan hampir 6.000 kasus per hari Begitu ya Ini yang saya baca Dan dikritiki banyak pihak Dan di samping itu Yang menjadi kontroversi juga ya Ini banyak yang menganggap Acara ini yang sebenarnya yang kena prank Justru relawannya ya Karena ternyata mereka sebenarnya bukan Murni relawan Banyak yang mengaku mereka diundang Untuk menghadiri acara solawatan Istiqhosa Halakoh bersama ulama Undangannya beredar ya Tapi tahu-tahu ternyata Sampai di GBK itu acara politik Dan ketika mau keluar Katanya pintunya ditutup ya Belum lagi beredar banyak video-video viral ya Setelah acara ini Antara lain dalam bis Banyak yang ngibas-ngibesin duit Begitu ya Karena katanya sambil mengatakan Baru dapet duit dari Jokowi Begitu ya Waduh ternyata ini Bukan murni relawan Begitu ya Seperti dugaan banyak orang Mereka mendapat bayaran ya Untuk hadir di acara GBK tersebut Dan belum lagi ya Di acara ini Juga orang melihat Begitu apa ya Sangat ditonjolkan Berusaha dipromosikan ya Sampai influencer terkenal ini Raffi Ahmad yang menjadi EO-nya Itu diakui sendiri oleh Raffi Ahmad ya Diunggah begitu ya Ini sudah dipromot oleh influencer terkenal Wah benar-benar niat acara ini Bahkan ada yang mengatakan ini Biayanya sampai 100 miliar katanya ya Saya gak ngerti ini anggaranya dari mana ya Mudah-mudahan bukan dari anggaran negara lah ya Pribadi pastinya ya Dan yang menarik Kalau pribadi banyak banget sebenarnya 100 M Nah tapi ini yang menarik juga Dalam acara itu jelas-jelas Ini acara politis sebenarnya Kalau di jebak Tapi justru Presiden Jokowi Menyinggung-nyinggung Soal kriteria Presiden yang layak dipilih Begitu ya Sudah viral ya Katanya yang mukanya berkerut Dan rambutnya putih Begitu ya Karena banyak mikirin rakyat Katanya Nah ini yang menarik ya Karena kan Apa ya Ini langsung dijawab gitu loh Langsung viral lah Jadi algoritma di medsos langsung naik Jangan-jangan memang ini tujuannya ya Ada yang langsung memposting foto Hatta Rajasa lah Ada yang Freeman itu artis yang rambutnya putih Pokoknya semua buat lucu-lucuan ya Dan gak ketinggalan dong Ganjar Pranowo Langsung memposting ya di Instagramnya Foto dengan rambut yang sudah dicat hitam Begitu ya Waduh luar biasa kebanyakan gimmick Ini kayaknya ahli gimmick nih Pinter juga ya Tapi yang jelas ini jadi pembahasan Di media Terus Menjadi perbincangan Bahkan ini menuai banyak Komentar ya Salah satunya ini dari Pengamat Muslim Arbi ya Yang mengatakan Acara gerakan Nusantara bersatu tersebut Menunjukkan Bahwa sebenarnya Jokowi ini ingin menjadi Kingmaker Dan seperti ingin mengalahkan Megawati Yang ketua umum partai Begitu yang seharusnya menjadi Kingmaker ya Ini terlihat juga ya Dalam baju ya Baju-baju yang relawan yang dipakai Itu kaos-kaosnya itu Tulisannya itu 2024 Ikut Jokowi Begitu ya Kemudian ada juga Sepanduk Relawan Bakal patuh Pada Jokowi Untuk Pilpres 2024 Ya begitulah Sepanduk-sepanduk yang berbunyi ya Jadi ini masuk akal juga Yang dikatakan oleh Muslim Arbi ini ya Bahwa Sepertinya Mempunyai agenda ya Untuk Memobilisasi massa Dan berkesan sebagai Kingmaker gitu ya Ya ini jadi Pokoknya Acara di GBK itu Sampai beberapa hari ini ya Terus menjadi perbincangan Banyak yang mengomentari Tapi komentarnya itu Banyak juga yang inilah Banyak yang negatif ya Setelah Acara tersebut Meskipun ada juga yang membela ya Yang mengatakan Bahwa acara di GBK kemarin Sebenarnya juga ada Acara penggalangan dana Untuk korban gempa Di Cianjur Dan juga Doa bersama Untuk korban gempa Sayangnya Videonya ini gak beredar ya Saya gak lihat ya Apakah saya yang skip gak lihat Tapi atau memang Mudah-mudahan gak ada Ya kita masuk ke berita kedua ini Berita viral lagi ya Video viral lagi ya Beredar Ketika ada Yang memperlihatkan Deretan tenda biru Dengan tulisan Dari kertas di atasnya ya Tenda biru itu bertulisan Tim aksi kasih gereja Reformat Injil Indonesia ya Yang menempel di atap tenda Untuk korban gempa Di Cianjur Kemudian ada sejumlah orang Yang mencopoti ya Tulisan tersebut Video ini langsung Viral ya Banyak yang Menganggap ini Tindakan intoleran Kenapa mesti harus dilepasi Dilepas begitu Termasuk ini Rituan Kamil ini Gubernur Jawa Barat juga menganggap Tindakan tersebut Sangat patut disayangkan ya Ini Sangat disesalkan Dan tidak boleh terulang lagi Pencabutan label identitas Pemberi bantuan Tenda Oleh oknum warga setempat Di tenda pengungsian di Cianjur Ini kata Rituan Kamil ya Karena pemberi bantuan Itu tidak pilih-pilih Mereka membantu Dari berbagai kolongan Kelompok Apapun keyakinan Atau agamanya Gitu ya Adanya bendera Spanduk Baliho Stiker Dari para pemberi Bantuan adalah hal yang wajar Menurut Rituan Kamil ya Karena mungkin itu bagian Dari pelaporan Pertanggungjawaban Kepada para donatur Yang menitipkan bantuan Kepada mereka ya Menanggapi Pendapat dari Bupati setempat ya Daherman Suherman ya Bupati Cianjur ya Yang mengomentari Pencopotan tersebut ya Itu adalah hal yang salah Tapi Menonjolkan label Juga tidak benar Begitu ya Kita sama-sama saling mengerti Membantu secara tulus Tanpa label Di bantuannya Saya harap Ini tidak terulang Dan kita fokus Pada penanganan Kebencanaan Hingga pemulihan Nantinya ya Ya karena ini memang Jadi bergeser isunya Bukan korban gempa Malah isu intoleran lagi Ini yang dibahas ya Padahal kalau menurut saya Ini sebenarnya Hanya kesalahpahaman saja Ya ini masalah Sederhana Karena memang Bantuan-bantuan itu Biasanya Meskipun dikasih label Dikasih tanda Tapi kebanyakan Itu atas nama Yayasan Begitu ya Jadi jarang saya Lihat Saya dulu Reporter yang sering meliput Di daerah bencana ya Baik itu di Aceh Tsunami Aceh Gempa Jogja Nias ya Mayoritas semua Bantuan di sana Memang diberi label Tapi karena tsunami itu Mungkin mendadak Bencananya Jadi tidak setiap item Diberi label Tapi truk pengangkutnya Bis-bis pengangkutnya Itu semua memakai Spanduk ya Tapi bukan atas nama Misalnya Masjid Al-Ihlas Begitu ya Atau wihara apa Begitu Itu saya tidak pernah lihat Memang atas nama Yayasan ya Waktu itu di Metro TV Juga banyak menyumbang Tapi yang ditulis Di situ adalah Yayasan Sukma Begitu ya Kemudian kalau Dari kalangan Islam Juga dari yayasan Yayasan Umumnya memang seperti itu Jadi jarang ada dari Gereja-gereja gitu Jarang ya Nah ini memang mungkin itu Yang karena tidak biasa Menimbulkan kesalahpahaman Dari beberapa oknum ya Yang sampai mencopot ya Karena ditulis Tim aksi kasih gereja Apa nama gerejanya Terlalu detail ini mungkin ya Sehingga orang salah paham Meskipun pemberi bantuan Mungkin tidak bermaksud Seperti itu ya Karena ya tadi itu Kalau di bencana-bencana itu Banyak juga kok dari Dari dulu selalu bukan Dari berbagai agama Kok yang menyumbang Walubi itu juga banyak sekali Menyumbang setiap ada Bencana ya Yang tadi di Daerah-daerah di Indonesia Tapi selalu memang Di bisnya Di mana Di transportasi Dan lain sebagainya Yang ditulis adalah Walubi ya Bukan sang Buddha Atau apa Begitu Bukan begitu Bukan agamanya memang yang ditulis Atau bukan pura Apa Begitu Jadi ini mungkin Karena tidak biasa Agak tidak biasa Jadi menimbulkan Salah paham Orang jadi lebih sensitif Karena isu ini memang sensitif ya Jangan lagi beda agama Sesama agama aja Kadang-kadang sensitif ya Kalau memberi itu Kadang-kadang merasa dihina Atau apa Atau menimbulkan salah paham Sehingga banyak orang kan Kalau memberi itu Sering Dibilang hamba Allah lah Itu sesama agama loh ya Apalagi ini beda agama Sehingga ini sebenarnya Memang sensitif Jadi ya Wajar kalau timbul Kesalah pahaman Dan tidak seharusnya Diperpanjang Dibesar-besarkan Sehingga bergeser isunya Bukan lagi Fokus menangani korban Bencana Ini malah Fokus ke masalah Kebencian lah Intoleran lah Radikal ya Karena Ini terus bergulir ya Ridwan Kamil ini Bahkan meminta ya Ini Menurut Ridwan Kamil Saya sudah meminta Kepolisian Khususnya Kapolda Jawa Barat Untuk menindak lanjuti hal ini Agar tidak terulang lagi Di kemudian hari Haturnumun Begitu Tegas Kang Emil Ya memang ini sudah Langsung diperiksa oleh Pihak kepolisian Begitu ya Dan kemudian Kabarnya ada dua Yang pelaku Begitu ya Ya memang Seharusnya ini Kalau menurut saya ya Diselesaikan secara Kekeluargaan lah ya Karena ini ya Sepertinya salah faham Kita ke berita Ketiga ya ini Ada video Viral lagi ini ya Dalam acara Sebenarnya ini Dalam acara yang sama Di acara Nusantara Bersatu Di GBK itu ya Ini ada Video viral Menunjukkan Percakapan antara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2M Beni Ramdhani Dengan Presiden Joko Widodo Atau Jokowi Video ini viral ya Karena percakapan itu Cukup Hmm gitu amat gitu ya Kalau saya menyimak Ini pasti sudah banyak melihat ya Karena hari ini Video itu benar-benar Viral Tanpa saat itu Beni setengah menghadap Begitu ya Kepada Jokowi Dan tengah menyampaikan Aspirasinya Begitu ya Nah berikut ini Cuplikan lah ya Percakapan itu ya Kita ini pemenang Pertama Kita ini besar Tapi serangan lawannya Masih terus Sarannya adalah Amplifikasi Program-program Dan keberhasilan Bapak Melalui Kementerian Kedua Kita gemes Bah ingin melawan mereka Kalau mau tempur Lapangan Kita lebih banyak Nah kalau Bapak Tidak mengizinkan Kita tempur Di lapangan Melawan mereka Maka penegakan hukum Yang harus Misalnya Setiap mereka yang Selama ini Mencemarkan Nama baik Menyerang pemerintah Aduh domba Hasut Penyebaran kebencian Semua bisa dijalankan Dengan hukum Nah penegakan hukum ini Yang harus dilakukan Di kekuat lagi Karena ketika tidak Kami hilang kesabaran Yaudah kita yang melawan Mereka di lapangan Misalnya Entah yang dimaksud lawan itu Siapa ya Karena ini kan Presiden Jokowi Presidennya Indonesia Bukan hanya Presiden orang yang mendukung Jokowi saja Wah ini mengerikan sekali Sebenarnya Pembicaraannya Di depan Presiden Jokowi Kalau saya melihat ini Sebenarnya lebih Menjilat Kita masuk Ke berita keempat Ini juga ramai Dibahas ya viral ini ya Terkait acara Munas Kahmi Di Palu ya Pada tanggal 25 November 2022 Yang rencananya ini Dihadiri oleh Presiden Jokowi Sudah confirm ya Jokowi mengatakan Bersedia hadir Namun tiba-tiba Dibatalkan Membatalan itu Hanya dilakukan Dua hari Sebelum acara Ini mendadak ya Hitungannya Karena terjadi Ketika protokol Bertemu dengan panitia Membicarakan tentang Acara tersebut Dan Protokol meminta Agar Anies Baswedan Dicoret dari undangan Begitu ya Ini protokol meminta Agar Anies diundang Pada gala diner Sehari sebelumnya saja Namun Tidak diundang Dalam Pembukaan Munas ya Yang dihadiri oleh Jokowi Nah tentu saja Ini membuat panitia Lantas bingung ya Loh bagaimana Karena kan undangannya ini Sudah dikirimkan Sudah diterima oleh Anies Baswedan Bagaimana cara Mencabutnya ya Nah tentu saja Ini kemudian Bingung Karena protokol Sudah tegas Ya akibatnya Tentu saja Presiden Jokowi Tidak mau hadir Dalam acara tersebut Diwakilkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin Yang Ya seperti diduga Memang ya Mungkin gara-gara ini ya Gak maunya Presiden Jokowi Karena ketika Ma'ruf Amin Pidato Begitu ya Dan menyapa Undangan-undangan Yang hadir Ada Yusuf Kala Ada Mahfud MD Dan lain-lain Begitu ya Nah ketika Nama Anies Baswedan Disebut langsung Begitu ramai Sambutannya Mungkin gara-gara Ini ya Mantan Wakil Presiden Pajeka Ada Pak Mahfud Ada Pak Akbar Tanjung Saya kira Terlalu banyak Kalau saya sebut Satu-satu ini Terlalu banyak Tokoh potensial Di kami Pak Anies Saya kira Banyak Tokoh Ya kita masuk Ke berita kelima Berita terakhir ini Ya sebenarnya Lagi-lagi ini Bukan berita penting Tapi mengemaskan Ini terkait Tentang Pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qumas Yang kembali Berulang kali Ini kayaknya Sama saja Narasinya Memperingatkan Rakyat Mengenai Bahaya Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024 Nah itu Disampaikan Menurutnya Isu tersebut Kembali Satuan Bangsa Satuan Bangsa Indonesia Apalagi Ia menilai Saat ini Banyak aktor Politik Yang licik Begitu ya Relah Memanfaatkan Simbol-simbol Agama ini Untuk kepentingan Pribadi Begitu ya Ya tentu saja Ini banyak yang gemes Dengan statement Menteri Agama Yakut Ini kok Sepertinya Mengurusi Politik Bukan mengurusi Agama Karena ini Lagi-lagi Mengomentari Soal Politik Identitas Yang digunakan Pada Pilpres Nanti Di 2024 Meskipun Kita tahu Sebenarnya Yang namanya Politik Identitas Atau Simbol Keagama Ini sulit Dihindari Di masyarakat Indonesia Ini terutama Ya maka Jangan heran Kalau menjelang Pilpres Kemudian Banyak yang Tiba-tiba Pake jilbab Pake kerudung Atau Pake kopia Itu Sepertinya Sudah wajar Di Indonesia Tapi kok Sampai dikatakan Ada yang licik Entah ini Siapa maksudnya Licik Memanfaatkan Simbol-simbol Agama Jangan-jangan Maksud Menteri Agama Yakut Holil Komas Ini Ingin mengomentari Acara GBK Itu juga Relawan Nusantara Bersatu Karena kan Kita tahu Undangan yang Beredar Adalah Undangan Solawatan Pengajian Halokoh Bersama Ulama Eh Enggak Taunya Setelah Sampai Ternyata Itu Hanya Dimanfaatkan Yang acara Sebenarnya Adalah Acara Politik Jangan-jangan Ini Maksudnya Menteri Agama Ya Demikianlah Lima Berita Viral Yang kami Rangkum Dalam Inilah Berita Simak Terus Acara Acara Kami Di Youtube Channel Inilah Dotcom Jangan Lupa Subscribe Dan Comment Saya Ramaz Arita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai